Intro Penyelesaian proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC Jakarta-Bandung terancam terhambat sehingga penyelesaian proyek diundur Mega proyek ini ditargetkan bisa mulai beroperasi pada Juni 2023 Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia KAI Persero Didi Kartianto mengatakan penyelesaian proyek ini terhambat akibat arus kas KCIC semakin menipis dan biaya proyek yang terus membangka Ia berharap cairnya dana APBN bisa mengatasi kesulitan KCIC Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaian Awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp86,5 triliun Kini biaya proyek menjadi Rp114,24 triliun alias membengkak Rp27,9 triliun Sebagai informasi, kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun sepanjang 142,3 km dari Stasiun Halim, Jakarta sampai dengan Depot Tegal Luar, Jawa Barat Kehadiran kereta cepat ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas pergerakan penumpang khususnya dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya Terima kasih telah menonton!